Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengamalkan sunnah khususnya jenggot di kalangan TNI dan PORI? Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana mereka yang di TNI, yang di kepolisian yang mungkin tidak bisa melaksanakan sunnah jenggot. Artinya Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam yang laki berjenggot, tapi tidak bisa. Antum lihat, Antum terus berjuang di sana. Negeri kita ini, negeri yang mempunyai asas yang baik. Kalau orang-orang kayak Antum sampai jadi jenderal nanti, keputusan-keputusan Antum nanti bisa merubah. Karena tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot tidak ada masalah. Karena tidak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Kalau pegang senjata, nyangkut nanti. Mumpamanya seperti itu. Insya Allah tidak ada. Di zaman Rasulullah SAW para sahabat, dan kita lihat jenggot ini adalah sunnahnya semua nabi. Semua nabi itu pakai jenggot. Memang ada pengaruh dari barat lagi ya. Antum kalau melihat barat dulu sama barat sekarang beda. Barat dulu pakai jenggot. Antum kalau melihat Abraham Lincoln. Di uang dolar itu pakai jenggot tidak? Kalau ada yang bikin duit dolar Abraham Lincoln tanpa jenggot, palsu. Karena Abraham Lincoln itu pakai jenggot. Dan presiden dia mah. Presiden pakai jenggot. Apa masalahnya? Kemarin yang mati, pemimpin kubak siapa? Fadil Kasru dari muda sampai mati pakai jenggot. Ribut orang. Oh, enggak ada. Orang tidak mau ributkan jenggotnya Fadil Kasru. Tapi kalau muslim pakai jenggot, hati-hati. Kenapa pakai jenggot? Karena seorang muslim pakai jenggot itu disebabkan iman. Bukan gaya. Kita pakai jenggot bukan karena ingin tampil beda. Karena anak adalah hamba Allah. Maka yang di mereka, yang di mana? Kebulisian. Berusaha lah. Berusaha. Antum tegakkan. Semaksimal mungkin antum bertakwa kepada Allah SWT. Fattakullah mas tata'tum. Tapi anak tidak menganjurkan untuk keluar dari sana. Karena kalau keluar dari orang-orang yang benar keluar dari tempat itu, akhirnya siapa? Bersabar dan ke depan kita doakan. Mudah-mudahan kita punya panglima. Memberikan kebebasan. Karena ini termasuk hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia, hak asasi semua agama. Negeri kita ini menjamin semua itu boleh melaksanakan syariat agamanya masing-masing. Tapi ternyata ada syariat-syariat yang dikebiri. Yang gak boleh. Ini gak boleh, itu gak boleh. Ya, kalau bahasa konstitu. Apa? Anda gak ngerti itu? Sebenarnya boleh. Ada larangan nanti. Tapi insya Allah ke depan kita doakan. Kita doakan Bapak Presiden kita Jokowi. Dan kita doakan wakilnya. Dan kita doakan semua menteri-menterinya. Supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Untuk menentih jalan yang lurus menuju Allah SWT. Hada wallahu alamu sahab. Naam.